Pada Kamis 10 Maret 2022 lalu, Polda Lampung telah merilis kasus perdagangan manusia atau Human Trafficking. Dalam kasus tersebut terdapat 9 korban diketahui berasal dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Ponorogo. Polda mengamankan 2 orang tersangka berstatus ASN. Menanggapi kabar tersebut, Balai Latihan Kerja Ponorogo angkat bicara. Selama ini banyak perusahaan yang mengajukan pelatihan di BLK. Akan tetapi BLK Ponorogo menegaskan bahwa BLK hanya melakukan pelatihan bukan untuk penyaluran tenaga kerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Baru dengar informasi masalah ini yang membawa nama UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo. Di mana di situ juga ada nama walaupun inisial itu menyebutkan kepala UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo. Nah, sedangkan BLK itu di Ponorogo hanya satu. Itu milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana saya selaku kepalanya, Triwah Yanto. Itu, jadi tidak ada BLK milik Jawa Timur di Ponorogo. Ya, jadi hanya satu yaitu UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo yang saya kepala ini. Berarti terkait kasus yang di Lampung tidak ada kaitannya dengan BLK ya? UPT-BLK Ponorogo Pak ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya, jadi dalam hal ini UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo tidak tahu menangu masalah yang di Lampung. Dalam kasus di Lampung tersebut, BLK Ponorogo membenarkan 8 orang yang pernah mengikuti pelatihan. Namun BLK Ponorogo tidak mengetahui terkait penempatan kerja mereka.